ada berapa dompol ya? kemarin total hampir 40an lebih ini sudah habis dari cip-cip, bekas-bekasnya ada bekas-bekas, panenannya kalau ini emang lebih bagus ini, karena hijaunya dia nggak keluar kita ngejar rasa kalau yang ini di bungkus rapet tanpa ada istilahnya cahaya paparan matahari dia warna nggak keluar, cuma rasa lebih keras, lebih manis daripada yang ini kalau ini kan paparan matahari warna bagus, menarik, cuma rasa kurang kalau di tengah-tengah rasa manis, warnanya bagus, gimana om? bisa, jadi nggak semuanya ditutup rapet, tutup di atasnya ditutup, kayungin, kayak model kayak varian Jepang, Jepang itu kan dipayungin rasanya juicy untuk asam udah hilang sama sekali, hanya manis, dah manis kulit tipis, enak assalamualaikum kawan alhamdulillah berkesempatan, kali ini saya berada di kebunnya Om Yogi di perumahan apa om? Taman Karang Bahagia ini jenis apa om? ini jenisnya jenis Livia 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 yang tanpa ada perlakuan khusus dia berbuah sendiri ketika dia keluar seluruh baru keluar tunas baru dia seluruh bawa kembang kita rawat jadi belum ada pemangkasan dia sudah keluar sendiri ada berapa dompol ya? kemarin total hampir empat puluhan lebih ini sudah habis dari cip-cip bekas-bekasnya ada bekas-bekas panenannya bekas di cip-cip tetangga, tamu, dateng di GA3 nggak om? ini GA3? berapa kali? ini GA3 sekali aja baru sekali fase apa om? dia baru fase brokoli, karena brokoli waktu itu banyak jadi habis itu kita nggak GA karena takut nutrisinya nggak kuat karena ini belum pembuahan sebenarnya ini baru bahasanya buah keluar sendirinya saking genjahnya Livia keluar sendiri ini juga yang didalamnya? sama kalau ini emang lebih bagus ini karena hijaunya dia nggak keluar kita ngejar rasa kalau yang ini dibungkus rapet tanpa ada istilahnya cahaya paparan matahari dia warna nggak keluar cuma rasa lebih keras lebih manis daripada yang ini ini kalau ini kan paparan matahari warna bagus menarik cuma rasa kurang kalau tengah-tengah rasa manis warnanya bagus gimana om? bisa jadi nggak semuanya ditutup rapet tutup diatasnya saja ditutup kayungin kayak model kayak varian Jepang Jepang itu kan dipayungin yang ini lepas rasa ada warna dapet cakep ya om? cakep akarnya gimana om? kalau untuk pohon kita di sini ada packnya hampir sama bulan 2 2021 hitungannya 8 bulanan berarti ini nggak tembus ya? enggak hanya di murni planter pack 100 meter itu media tanamnya apa om? media tanam standar kita pakenya empat unsur pakenya sekam bakar sekam lapuk kotoran kambing tanah tanah lembang kalau nggak tanah yang di rumpun bambu itu tiga satu 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 setengah jadi ada empat unsur itu kita fermentasi minimal itu di kisaran tiga minggu tapi lebih lama lebih bagus yang penting ada indikasi media sudah tumbuh rumput kecil-kecil itu indikasi sudah siap tanam baru ditanam kalau ini apa om? ini untuk kita bibitan pembibitan sudah aku atau belum? kalau ini belum ini untuk masih belum masuk standar pengiriman jadi kalau Sobat Fronasia kesini aman ya om ya? aman aman untuk bibitan aman ya oke om kita coba petik beberapa untuk review rasa ya dan tekstur ya om ya ini kita ambil yang yang karasan ya yang karasan agak karasan yang gede ini perbandingan jempol saja jempol hilang boleh dibomper dagingnya bijinya ada? ada karena ini kepenanganan sekali kalau GHA3 nya banyak? banyak mungkin dari awal baru brokoli ini kita hantem dua tiga kali mungkin sisi biji hilang ini masih hijau belum coklat indikator beri sudah matang biji coklat ini masih hijau butuh waktu dua mingguan matang sempurna sebenarnya makan anggur tuh kalau kau pengen tahu makan anggur enak petik jangan langsung dimakan di beram dua tiga hari baru makan di kulkas atau dimana? di kulkas bisa di tempat biasa bisa karena gini kalau anggur dari luar negeri berapa lama sih dari luar negeri perjalanan ke Indonesia kok rasanya kok rasanya masih bertahan ya itu karena di kulkas terus rasa juga disini tambah manis cobain ya untuk langgur livia rasanya juicy untuk asem udah hilang sama sekali hanya manis dahat manis kulit tipis enak rekomen untuk ditanam karena apa? genjah super genjah untuk varian livia ini tanpa pemangkasan dia keluar sendiri lihat bunganya bunga bukan bunga sempurna tapi bunga buahnya buah sulur bukan buah sempurna satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh 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 dua puluh dua puluh sepuluh sepuluh latihan aturan kemarin hampir ada empat puluhWhoa karena kita tamu ada datang temen ngecipin namanya untuk ramai-ramai ayol yang penting ngecipin masai main aja Oke siap Om Om terakhir nih alamat mana nomor HP kalau mau ada yang order bikinnya saya Isra Yogi saya Yogi alamat di perumahan Taman Karangbahagia blok C9 nomor 12 RT6 RW 14 perumahan Taman Karangbahagia Kecamatan Karangbahagia eh Desa Karang Setosa Kecamatan Karangbahagia kalau mau apanya nomor HP nomor HP 08 77 41 71 5011 kalau mau keperluan bibit atau istilahnya mau konsultasi tentang bertanam cocok tanam dengan anggur boleh silahkan kontek nomor saya aja nggak apa-apa terima kasih untuk sahabat Fronasia untuk udah menyaksikan kebun saya saya udah melihat kebun saya jangan lupa like subscribe dan share channelnya Fronasia agar semakin semangat bikin konten untuk memasyarakat anggur memasyarakat anggur di Indonesia agar mau menanam anggur di depan rumahnya sumbangkan penghijauan agar kita dapat oksigennya hidup anggur salam pengangguran selamat menikmati